Ini adalah video tutorial sekaligus unboxing TCR LF doublehead langsung kita buka aja petinya Nah disini ada kabel power, kabel power, USB Ada heaternya Nah ini punya anggap atingnya, lain-lainnya ada di dalam pusingnya, kita anggap juga Kita buka kabel powernya Nah ini ada penahan pad holder Ada penyam gasnya Dan ada juga sofer serta donggal warinnya Ini dilengkapi juga dengan mixer tinta lima warna, yang kelima-limanya dilengkapi dengan penganduk tinta Rating pada mixer kita tetap dulu Oke, mixer akan kita pasang Cara Ngebuka tabungnya tinggal kita bengkeka dia Kayak gitu Yang sebelah sini pun sama Ini kita tepot dulu Bautnya kita tepot 2 Tentu Oke, kita buat kalau udah langsung kita pasang aja satu-satu udah sini dulu Oke kita ambil lobengnya dintat lagi kemudian ini kita pasang kembali cara pemasangannya bagian depan belalainya kita pasang dulu ini tinggal kita tekan saja ini pun sama bagian belalainya dulu masuk ini kita tekan kekurutan warna merah biru kuning hitam putih merah biru kuning hitam putih selanjutnya kita pasang aja selang-selangnya sesuai merah-merah atau magenta-magenta kita pasang disini cain cain atau biru-biru kemudian yellow yellow atau kuning-kuning pasang kuat selanjutnya hitam hitam black black kemudian putih nah ini putih yang dari dinamo ini kesini kemudian kemudian yang dari filter kemudian putih satu lagi dari sebelah sini dari sebelah sini oke putih yang dari dinamo ini masuk kesini putih yang dari lubang naik ke atas sini naik ke atas sini nah selanjutnya tinggal kita siapkan kabel-kabel powernya nah selanjutnya dimulai dari adapter ini bisa kita jawabkan aja sebelah sini kabel-kabel power juga nah kemudian selang pembuangan kita masukin kalau ada pembuangan oke tinggal proses penuangan tinta sesuai urutan warna aja urutan warna aja kita sesuaikan di setiap tutup tabung tintanya jadi dimulai dari magenta dituang dulu tintanya tabungnya memuat untuk 200 ml kemudian cahaya atau biru yellow atau kuning black atau hitam white atau putih kalau sudah tinggal kita hidupkan mixer lima warnanya jadi seperti itu dan sebelum kita membitkan mesinnya kita buka cover depannya dulu disini ada baut ada baut juga belakang ini ada baut ada baut juga jadi ada 4 baut buat melepas cover depan kita buka aja sebelum mesin dihidupkan nantinya covernya nggak dipasang lagi itu nggak masalah bebas aja oke kalau sudah tinggal kita buka aja tarik kemudian kita sedot tintanya untuk yang bagian depan ini adalah tinta putih semua nantinya jadi buat nyedot bagian belakang biasanya biar mempermudah tinta putihnya dicopot semua ok ya .. adot ya ya oke ya 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 jadi proses sedotnya lihat sebelah sini disudot menggunakan suntikan tinggal tusuk saja tusuk sampai masuk kemudian disedot sampai cairan tintanya sampai ke damper atau ketrik setelah itu langsung kita tancapin lagi semua warna disedot satu persatu jadi biar tidak ketuker buat awal sedot kalau belum hafal lurutan tintanya dicopot disedot copot lagi pasang lagi baru sampingnya angkat kemudian disedot pasang lagi begitu seterusnya begitu seterusnya kemudian tinta putihnya juga disedot semuanya 6 channel 6 channel kemudian tinggal kita pasang lagi kemudian tinggal kita pasang lagi sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa kemudian sampai jumpa Nah, ini akan saya pasang kembali Dan terlalu kuat dulu 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 Oke Bagian sini ada kunci L Untuk baut L di atas Ratakan wakum ini kita pendorin aja Ini bisa dilepas Oke Seperti ini posisinya Kelihatan Oke Sebelah ini juga dipasin Masuk kolong Keludah Kita tunggu aja Baut bawahnya dulu Dan terlalu kuat dulu Kemudian Kepala 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 Oke, kemudian Dan baut airnya kita kencangin lagi, kita kuatkan lagi Oke, sejajar sama lubang Dan sampai dia jadi sandungan pad film Ini terdapat selang pembuangan Jadi dua selang pembuangannya Karena menggunakan double head Dan kabel USB Ini power printernya Penyangga as Penyangga as Untuk baut-baut penyangganya sudah tersedia di bagian belakang Dan jengan Satu, dua, tiga Oke, biasanya juga sama Satu, dua, tiga Jadi kita buka dulu Tiga-tiga nya Tiga-tiga nya Dan jengan Seperti ini posisinya Seperti ini Seperti ini posisinya Seperti ini posisinya Seperti ini posisinya Seperti ini Dapat pengunci Seperti ini posisinya Seperti ini posisinya Seperti ini posisinya Seperti ini posisinya Seperti ini Masukkan satu lagi Oke Kemudian yang satu lagi di bawahnya Masuk Nah Penampakan jadinya seperti ini Oke Kita masukkan saja Bagian bawahnya terlebih dahulu Sudah sini pun sama Oke Kalau sudah Kita dorong bersama Ya Selanjutnya bagian atas Seperti ini Seperti ini Seperti ini Terima kasih ...? Seperti ini Sudah Apa iniubsi Jadi yang masuk Area yang ada deratnya Ini yang sama Kalau tidak susah Kita kendurin sedikit Seperti itu Oke Kita masuk Ini kita pasang ringnya Belas ini pun sama Sudah itu dia masuk ke selak Sudah ini kita ambil pad krimnya Nah ini masih bisa di Jalanin Pun sama Kita pasang sampai nge-clop Sampai dia nge-clop Kemudian bagian satunya lagi Kita geser Cip Kalau udah tinggal kita sesuaikan aja Nantinya letakannya bakal sebelum mana Sedikit-sedikit geser Seperti itu Terus kencengin kalau udah paten Kalau udah dapet Oke ini udah kita pasang Nantinya kita Kencengin pas sudah Petakan pepilmnya sudah lurus Jadi pastikan sudah di install Roper battle printnya Cara penginstalannya ada di Video tutorial yang kita pisahkan Sekaligus penyiapan desainnya Disini sudah saya install Kita buka saja Ya USB sudah connect USB 2.0 Kelihatan juga Menyala dia di bagian atas-atasnya Dan sudah ada tulisan ready Jadi siap digunakan Tombol-tombol ini Kiri untuk gerakin Print head ke sebelah kiri Tombol kanan untuk gerakin Print head ke sebelah kanan Ini untuk maju Gerakin Menarik kertasnya Oke Kencengan Dan ini untuk mundur Menarik Pet ke sebelah kanan Sip Cancel untuk cancel Job print Dan selanjutnya kita fokus di software Di software juga kita Kita coba Setiap Ininya Disini bisa untuk Gerakin print head ke Kiri kanan Left untuk Gerakin print head ke kiri Dia Ditekan Right Untuk gerakin print head ke kanan Oke Sip Sama Fit untuk maju Maju Majuin kertas DTF Satu lagi Back untuk mundur Oke Semuanya dalam keadaan normal Langsung saja kita perintahkan head cleaning Head cleaning dari software better print Yang ada tulisan clean Setelah proses penyedotan sudah dilakukan Langkah selanjutnya tinggal di head cleaning aja Sampai nantinya ada cairan tinta yang turun ke Selang pembuangan dan juga wadah pembuangan Nanti ada cairan yang turun Selanjutnya tinggal di nozzle check Tapi jika belum turun satu kali proses head cleaning Kerintahin head cleaning lagi Pokoknya Proses cleaning akan terlihat maksimal Sampai ada cairan tinta yang turun ke selang pembuangan Campuran semua warna Biasanya didominasi warna hitam Dan Ketika proses head cleaning sudah selesai Langkah selanjutnya tinggal kita siapkan kertas untuk nozzle check Setelah proses head cleaning sudah selesai Anggap tintanya sudah turun ke Wadah pembuangan Di dua selang ini Langkah selanjutnya tinggal kita Lakukan proses Nozzle check Tapi sebelum kita Melakukan nozzle check Kita siapkan terlebih dahulu Head film DTF nya Nah disini ada Roll pengepress Head film DTF Nah ini tombol untuk naikin atau nuruninya Jadi ketika kita gerakin tombol ini ke atas Dia akan otomatis naik Kalau ada pertanyaan Sampai setinggi apa bang Kita ngebukanya Jadi kita tekan aja atas Sampai dia berhenti seperti ini Untuk nuruninya pun sama Kita tekan aja sampai Roll penjepitnya berhenti Baru kita lepas Seperti itu Jadi sebelum kertasnya pas Menunjuk Head film nya jangan dikunci terlebih dahulu Biar bisa digeser-geser Oke disini Langsung saja saya masukkan kertasnya Masuk ke dalam Kita masukin ke dalam situ Kemudian Roll penjepitnya kita Naikin Oke sudah naik Sudah naik Ini Mengunci Head film nya kita Kasih minggir dulu Nah ini Bisa dilihat Terlalu Lebih banyak menurut saya Karena bisa dilihat ada selah itu Selah di bagian sini Nah ini Jadi kertasnya Harusnya Sedikit kesana Baru ini Oke Oke Nah ini coba kita Kelihatan masih terlalu Ke kanan Masih terlalu ke kanan Jadi kita geser ke bagian sebelah sini sedikit Go Ke film nya Kalau udah lumayan lurus Coba kita jepit aja langsung Buat mastiin dia Udah bener-bener oke atau belum Menjepit rollnya kita turunin Kemudian kita tes maju mundur Nah kalau masih seperti itu artinya masih belum lurus Jadi kita mundurin lagi Kita perhatikan apa yang salah Jadi kertasnya masih lari Ada lurus Sembilan yang belakangnya seluruh Lurusnya Oke ini kita coba punci dulu Sebelah sini juga Biar dia tidak geser Kita coba maju mundurin lagi Oke dia masih bergeser Kita naikin dulu Oke kita coba turunin Yang ini kita akan gangguin dulu Kita magin Apakah masih ada pergeseran yang signifikan Kalau dirasa udah oke Jadi coba kita pasang Jadi bener-bener harus di tes Terada panjang Oke kalau udah aman seperti ini Artinya udah oke Hal yang harus dilakuin selanjutnya adalah Tempatkan pad filmnya Menyentuh bagian heater Nah seperti ini Oke kelihatan kan Dan selanjutnya tinggal dikunci aja nih Ini kalau udah boost Ini dikunci Ini dikunci Oke film sudah siap Nah selanjutnya tinggal kita nozzle check Oke selanjutnya tinggal kita Lakukan nozzle check aja Di software weatherprintnya Kita klik adjust Kemudian nozzle status Ya nantinya ketika sudah terisi tinta Dia akan menunjukkan garis-garis Warna Yang ada di Pad filmnya Kalau garis-garisnya udah menunjukkan Hasil yang maksimal Tidak putus-putus Artinya tinggal ke proses pengaprinan Tapi semisal Kalau masih ada Beberapa warna yang putus-putus Itu langsung diperintahin head cleaning lagi aja Klik tombol clean sekali Sampai prosesnya selesai Langsung dicoba nozzle check kembali Kalau hasil nozzle checknya masih Putus-putus Di head cleaning lagi Kemudian nozzle check lagi Kalau udah oke Langsung pengaprinan aja Kita lakukan proses pengaprinan Kita cari gambarnya Ini akan kita lakukan pengaprinan Tinggal kita print Oke Printer TSRLF double head Sudah melakukan pengaprinan Ya ini prosesnya berjalan dengan baik Jadi proses pengoperasi ini seperti itu Dimulai dari tadi menghidupkan Sekaligus instalasi X13 x lima warnanya Dan juga Konkapan-konkapan lain Semoga sampai proses ini mudah dipahami Mengenai proses pengimpaan Sofet dan penyiapan desain Nanti akan kita buatkan video tutorial Yang berbeda Sudah kita gabungin disini Supaya tidak terancur Karena intinya nantinya Yang harus disiapkan oleh anda terlebih dahulu Sebelum melakukan proses pengoperasian Wajib menginstall softwarenya terlebih dahulu Ini kita print desain yang cukup besar 27 cm x 32 cm Sudah 70% 4x Print time nya Haru terjalan di 1 menit 36 detik Bisa lihat kan Ya 27 cm Panjang lebar Panjang 32 cm Print time nya 2 menit kurang Sudah menunjukkan 88% progress Di sini juga kelihatan Sudah 100% Sudah selesai melakukan Kita lanjut Ke proses Secara mematikan mesin Hal pertama yang Kalian kita lakukan adalah Kita matikan mixer Pengadip tintanya terlebih dahulu Setelah itu Untuk pad film nya Bisa kita mundurin seperti ini aja Selanjutnya tinggal kita geser Print headnya ke sebelah kiri Jadi proses maintenance Sebelum matiin Hal rutin yang wajib dilakuin Hal rutin yang wajib dilakuin Menggunakan Eksa cleaner Nanti nya dapet Setiap pembelian Dapet 200 ml Ambil ke dalam suntikan Kurang lebih 0,4 ml Jadi kita tetesin Jadi kita tetesin Cerang cleaner Eksa ini Ke sandaran Print head nya Oke Satu-satu Sandaran head yang pertama Kita tetesin Kemudian sandaran head yang kedua Juga sama 0,4 ml Untuk mengenangi Sandaran head Oke Kalau sudah Ke senior Langsung kita X reset aja Atau Pasang tombol home Supaya print head nya Berstand by di posisi yang Sudah ditentukan Setelah itu tinggal kita Buat tambahan Tombol ini adalah Tombol emergency Jadi kalau mau dimatiin Secara Mendadak atau Buru-buru Langsung tekan aja Seperti itu Kalau mau dihidupkan Tinggal diputar tekanan aja